Peredaran narkoba menjelang tahun baru makin marah, namun petugas tidak tinggal diam. Lima bandar narkoba yang menyiapkan barang haramnya untuk perayaan malam pergantian tahun diringkus petugas Polres Jakarta Barat. Dari para tersangka, disita narkoba senilai 5 miliar rupiah. Barang bukti yang disita terdiri dari 871 gram sabu senilai 1,3 miliar rupiah, 12.196 butir pil ekstensi seharga 3,6 miliar rupiah, 2,8 kilogram ganja senilai 71 juta, dan 1.500 butir pil happy pipe seharga 1,5 juta rupiah. Sementara pelaku yang ditangkap, masing-masing Wagiman Gunawan 31 tahun, Joni 30 tahun, Buduyono 40 tahun, M. Jaini 28 tahun, dan Bui Leong 45 tahun. Kasat narkoba Polres Jakarta Barat AKBP Yosi Runtuk Kahu selasa siang 20 Desember mengatakan, para tersangka diringkus dari lima tempat terpisah. Hingga kini petugas masih terus mengambangkan kasus tersebut. Dari Jakarta Barat, Wartonur Alam, Poskota TV melaporkan.